Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sebuah semuanya Tak terasa bulan suci Ramadan akan segera tiba Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT Di video kali ini, aku akan memberikan tutorial cara membuat banner menyambut bulan suci Ramadan di adroid Tentunya dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab Oke disini kita sudah masuk aplikasi Pixel Lab Langkah pertama pilih icon titik 3 lalu pilih image size Disini kita menggunakan ukuran 15.000 x 5.000 Atau 3 banding 1 Mungkin untuk kalian yang ingin mencetaknya di kisaran 3 meter x 1 meter Selanjutnya kita pilih menu plus ini lalu pilih sepes Disini kita akan menggambarkan sepes dari sebuah lingkaran Kemudian untuk warna kita pilih yang gradient Dan pastikan untuk warna yang hitam ini kita ubah ke transparan Dan untuk warna abu-abu ini kita jadikan warna putih Lalu pilih ok Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Selanjutnya pilih icon plus ini lalu pilih shapes yang lingkaran lagi Untuk warnanya kita ubah ke warna hitam Lalu kita perbesar Kita tempatkan disini Kemudian pilih icon layar ini Lalu kita gabungkan Selanjutnya pilih icon segi 6 ini Kita akan menghapus untuk warna hitamnya Kemudian pilih icon yang ini Lalu kita tentukan warna Untuk toleransi kita fullkan saja Kalau sudah pilih checklist Lalu kita miringkan sedikit Dan kita perbesar Selanjutnya disini kita akan memberi warna Jadi kita pergi ke menu color Lalu pilih enable Disini kita akan menggunakan yang berwarna pink ini Kalau sudah pilih ok Kemudian kita duplicate Lalu kita non aktifkan agar warnanya menjadi putih lagi Selanjutnya kita tempatkan disini Lalu pilih menu 3D rotate Kita atur axisnya menjadi minus 180 derajat Selanjutnya kita akan menempatkannya Agar terlihat pas Kira-kira seperti ini Lalu pilih icon layar ini Kita gabungkan Kemudian kita perbesar sedikit Kemudian pilih icon layar ini Kita akan menguncinya Agar tidak bergerak-gerak pada saat kita mengedit yang lainnya Langkah selanjutnya disini kita akan memberi Untuk backgroundnya Pilih icon yang ini Lalu pilih color Untuk background kita pilih yang gradient Kemudian kita akan memberi warna yang di sisi gelap dulu Kira-kira disini Kemudian untuk yang di sisi terang Kita akan menggunakan Warna yang lebih muda Kalau sudah pilih ok Selanjutnya disini kita akan memberi Beberapa gambar Yaitu seperti logo Background Serta text Untuk bahan-bahannya Bisa kalian download di link deskripsi di video ini Untuk pemberian warnanya Kalian bisa mengikuti Seperti warna-warna sebelumnya Tadi sudah kita lakukan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton